Titik hitam yang berada di lokasi tertentu, di tubuh Anda itu bukanlah sebarang titik, sebagian masyarakat berkeyakinan bahwa tahilalat bisa menjadi penanda nasib Anda di masa depan, khusus untuk nasib beruntung, ada beberapa titik yang diakini akan membawa kebaikan bagi pemiliknya, mari kita simak, bersama-sama Yang pertama, tahilalat di bawah alis, dipercaya dimiliki oleh mereka yang cerdas dan kreatif, dua skill inilah yang nantinya akan membawa kejayaan, sukses, dan kekayaan Selanjutnya, tahilalat di atas bibir, tahi di lokasi ini, adalah mereka yang berpotensi memiliki keluarga besar, dengan demikian mereka adalah pribadi beruntung, karena selalu mendapat dukungan emosional yang konstan yang berguna untuk kehidupannya Selanjutnya, tahilalat di kiri atau kanan bibir, mengindikasikan kehidupan yang imbang dan sukses, ia akan jadi seseorang yang mapan, terkenal, dan hidup dalam gaya hidup mewah Khusus untuk wanita, biasanya pemilik tahilalat ini, adalah mereka yang cantik dan rupawan Tahilalat di tengah dahi, mengindikasikan pribadi kreatif, pekerja keras, dan bebas Biasanya dia adalah pemimpin yang baik, dan akan menjadi pengusaha yang sukses Tahilalat di ujung alis, mereka pemilik tahilalat di ujung alis adalah pribadi yang kuat, dan memiliki otoritas tinggi Dengan kelebihan ini, mereka dianggap sebagai pemimpin yang ideal, bagi perusahaan atau bahkan bisa membuka usaha sendiri Tanda lahir di telapak tangan, merupakan ciri khas dari orang-orang yang lebih memilih stabil, mereka jarang mengalami masalah materi dan pandai dalam hal ekonomi alias mahir mencari uang Entah kanan atau kiri, orang yang tahilalatnya berada di area pipi berarti punya sifat yang dermawan Mereka juga supel dan disukai orang-orang yang mengenalnya, kepribadian dan pendidikannya juga baik Selain itu mereka punya jalan yang baik dalam dunia pendidikan, lebih jauh, mereka biasanya suka berbagi dan tak pandang bulu Pemilik tahilalat di area sekitar dagu, dipercaya sebagai seseorang dengan keberuntungan dalam hal bepergian ke berbagai tempat Mereka adalah petualang sejati Mereka adalah orang-orang dengan kemampuan yang baik dalam perihal menjelajah Pemilik tahilalat pada area tersebut besar kemungkinan menjadi seorang traveler, mereka bisa bepergian kemana saja yang mereka inginkan Mereka adalah petualang sejati